Baik kita lanjutkan mengenai cara membuat kuis Tampilan kuis yang baru ya seperti ini tampilannya Silahkan bisa diperbesar terlebih dahulu ya Nah kemudian Sobat tentukan jenis-jenis kuis pertanyaannya apa saja Nah disini ada Beragam pilihan kuis Ya pertanyaannya tipenya ada 14 tipe Nah pertama multiple choice Ini standar ya jadi jawabannya itu nanti Tinggal dipilih salah satunya yang benar Ya jadi misalnya yang seperti di ulangan itu Ada ABCD untuk SD misalnya Jawaban yang benarnya hanya satu misalnya gitu Nah kemudian ada multiple response Jadi ini untuk jawaban yang lebih dari satu ya Jadi jawabannya misalnya dari lima pilihan ada tiga jawaban seperti itu Nah kemudian ini benar atau salah Ini pilihannya benar atau salah gitu Jadi biasanya pertanyaannya berupa pernyataan Ya misalnya satu tambah satu sama dengan dua Nah jawabannya itu pilihannya adalah benar atau salah Yang selanjutnya adalah short answer Atau jawaban singkat Nah kalau ini harus dipastikan dulu Jawabannya itu tidak sampai salah ketik Ya nah biasanya ini untuk pembelajaran bahasa ini lebih cocok Karena dalam pengetikan harus semirip mungkin Ya diusahakan Jadi misalnya kata sambung dan kata sambung tetapi dan sebagainya gitu ya Kemudian numeric Nah kalau numeric ini jawabannya harus angka gitu Jadi tidak bisa teks Kemudian sequence Sequence ini mengurutkan Ya misalnya Pancasila bisa dengan gambarnya bisa dengan teksnya Diurutkan dari satu sampai ke lima Jadi nanti sobat bikin jawabannya Nah maka ketika tampilan di siswa ya Atau di murid-murid itu akan beracak gitu ya Nanti sesuai jawaban yang diurutkan ketika membuat kuis ini Nah kemudian matching atau mencocokkan Nah disini sobat membuat dua pernyataan Ya yang satu sebagai soal yang satu sebagai jawaban gitu Kemudian fill in the blank Fill in the blank ini memasukkan jawaban ya Hampir sama dengan short answer Nah hanya Kalau fill in the blank ini masuk ke dalam paragraf Jadi paragraf Tapi ada bagian yang dikosongkan Nah kalau yang short answer ini Terletak di bawah ya Jadi letaknya tidak langsung disoal Kalau ini langsung di dalam soal letak Nah kemudian Select from list Jadi ini jawabannya ada di dalam list Ya jadi Pertanyaan bisa berubah paragraf atau kalimat Nah kemudian ada bagian yang bisa dipilih Ya misalnya Satu ditambah satu sama dengan Nah angka duanya diganti ada dua, tiga, empat, lima gitu Kemudian drag the words Nah ini hampir sama seperti fill in the blank Seperti select from list Hanya Pilihannya itu Kotaknya ada di bawah biasanya Jadi Seperti memilih Jawaban dari kotak gitu ya Nanti jawabannya ditarik Dimasukkan ke dalam Pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan Selanjutnya hotspot Nah ini yang menarik ya Jadi Siswa itu nanti Harus menjawab Lewat Mengklik Bagian-bagian tertentu Dari sebuah gambar Misalnya Menunjukkan Letak Indonesia Dari peta dunia Ketika diklik Bagian yang ditandai Indonesia Maka siswa itu akan Mendapatkan jawaban yang benar Atau misalnya Memilih Bagian anggota-anggota Tubuh gitu Nah kemudian Kalau misalnya Yang diklik oleh siswa salah Maka jawabannya akan mengarah pada Skor yang salah gitu Kemudian Drag and drop Nah ini Seperti sebuah game ya Quiznya Jadi Memindahkan gambar Ke bagian yang Benar Gitu Kemudian ini Skala Persetujuan Ya Jadi kesetujuan Misalnya Sangat setuju Setuju sekali Seperti itu Nah kalau ini Essay Jadi Jawabannya yang panjang Ya Nah itu Beberapa Jenis Pertanyaan Ya Yang bisa Dimasukkan ke dalam E-modul kita Nantinya Nah demikian Mengenai Jenis-jenis Quiz Yang ada Di Quizmaker Terima kasih Selamat menikmati